Mantara itu pengembangan ekonomi syariah terlihat masih stagnan dan lamban jika dilihat dari perspektif angka pertumbuhan ekonomi syariah. Direktur Riset Indef Berli Marta Wardaya menilai pengembangan ekonomi syariah perlu orkestrasi kebijakan yang kuat. Sebab selama ini roadmap ekonomi syariah masih didorong secara parsial di tiap kementerian lembaga. Berli juga menyoroti masih lemahnya posisi pejabat yang bertugas mendorong pengembangan ekonomi syariah yang rata-rata hanya se-level echelon 2. Padahal perlunya komitmen kebijakan lebih tinggi dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan supaya pengembangan ekonomi syariah dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan saat ini. Kita tahu memang decision lebih tinggi kan lebih strategis adanya di seluruh satu. Jadi misalnya kalau yang paling dekat mungkin di BI itu diputih kebunan moneter dan syariah misalnya. Jadi ada kata syariah di titlenya. Itu perlu. Sehingga tadi in charge-nya yang ngurusin echelon 1-nya siapa. Jadi tidak perlu atensi echelon 1. Jadi tidak perlu atensi echelon 1 sehingga... Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.